Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilhamwari Selamat datang di channel penonton series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qian Kun Atau Martial Universe Season 9 Episode 10 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Cerita berlanjut Tampak lindung berdiri terpaku Dikelilingi oleh kegelapan yang pekat Tatapannya terpaku pada pemandangan di depannya Sebuah jimat batu Yang selama ini diam di dalam tubuhnya Tiba-tiba berkilauan dan melesat keluar dari tubuhnya Kilauan putih lembut yang terpancar dari jimat itu Membelah kegelapan Terbang lurus menuju peti mati batu Yang mengambang di atas danau magma Peristiwa ini begitu mendadak Hingga lindung tidak segera bereaksi Sejenak Dia hanya bisa menatap dengan kebingungan Dan sedikit rasa takut Jimat itu Yang tak pernah menunjukkan tanda-tanda kehidupan sebelumnya Kini bergerak dengan sendirinya Ia menahan nafas Tangannya terangkat sedikit Mencoba menarik kembali jimat tersebut Dengan kekuatan pikirannya Namun Usahanya sia-sia Kendali lindung sepenuhnya tidak berguna Jimat itu sudah berada di luar jangkauan kemampuannya Wajahnya semakin memucat ketika ia menyadari Bahwa jimat itu melayang di atas peti mati batu Cahaya putih yang memancar dari jimat Perlahan menyelimuti peti mati Khususnya pria berambut merah yang terbaring di dalamnya Cahaya itu mengalir lembut di atas tubuh pria itu Seperti selimut yang tak kasat mata Lindung merasakan ketakutan perlahan menyelinap masuk Pria itu Yang tampak tidak bernyawa Dikeliling oleh kekuatan misterius dan berbahaya Tidak ada jaminan apa yang akan terjadi Jika jimat batu ini membangunkannya Namun Meskipun khawatir Lindung tidak dapat bergerak Tubuhnya terkunci oleh keinginan kuat Untuk memahami apa yang sedang terjadi Meskipun nalurnya memintanya untuk melarikan diri Saat cahaya dari jimat terus menyelimuti pria itu Tidak ada gerakan mencolok dari tubuh pria berambut merah tersebut Tidak ada tanda bahwa dia akan bangun Juga tidak ada perubahan besar yang terjadi pada formasi magma di sekitarnya Hal ini sedikit membuat Lindung lega Namun Sebelum ia benar-benar bisa bersantai Sesuatu yang tak terduga terjadi Dari tubuh pria berambut merah itu Sebuah cahaya merah kecil muncul Perlahan-lahan bergerak ke arah jimat batu Cahaya merah itu berhenti tepat di bawah jimat Seolah-olah sedang menunggu sesuatu Kemudian Seolah merasa telah menerima perintah Jimat batu tiba-tiba menarik kembali cahayanya dan berbalik Kembali masuk ke tubuh Lindung secepat ia datang Lindung menatap cahaya merah yang tersisa dengan heran Lampu merah itu kini melayang pelan di hadapannya Memberikan aura misterius yang membuat jantungnya berdegup kencang Setelah ragu-ragu beberapa saat Dia mengulurkan tangannya Cahaya merah itu mendarat lembut di telapak tangannya Berubah menjadi token merah menyala Token ini seukuran telapak tangan Terasa hangat di genggamannya Permukaannya sederhana Tanpa pola yang mencolok Namun ada satu simbol yang terukir di permukaan token itu Karakter kuno yang melambakan api Cahaya merah seperti lava yang mengalir terlihat Berputar lembut di sekitar simbol tersebut Memberikan aura yang luar biasa kuat dan agung Lindung terdiam sejenak Memandangi token tersebut Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti asal usul atau tujuan dari token itu Ia dapat merasakan bahwa objek ini memiliki energi yang luar biasa Namun Meskipun ia memegangnya di tangan Ia tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan kekuatan di dalamnya Dengan hati-hati Lindung menyimpan token itu Jika cemat batu yang memanggilnya Pasti ada alasan di baliknya Setelah menyimpan token Lindung kembali memfokuskan perhatiannya pada pria berambut merah di peti mati Pria itu masih berbaring dengan tenang tanpa tanda-tanda bangun Ketenangan yang aneh ini membuat Lindung merasa bingung dan lega sekaligus Masalah ini terlalu rumit dan berbahaya baginya untuk diselidiki lebih lanjut Oleh karena itu Lindung pun berpikiran kalau dirinya harus bergegas pergi dari sana Meskipun rasa ingin tahu menghantuinya Instingnya mengatakan Bahwa tempat ini terlalu berbahaya untuk diselidiki lebih lanjut Tanpa menunggu lebih lama Ia berbalik dan berlari menuju lingkaran cahaya merah di belakangnya Tempat ia masuk sebelumnya Ketika ia mendekati lingkaran itu Tidak ada tanda-tanda bahaya atau pergerakan aneh Dengan cepat Ia melewati lingkaran tersebut dan menghilang dari domain gelap itu Di baliknya Ruang misterius yang gelap itu kembali hening Pria berambut merah di dalam peti mati tetap terbaring dengan tenang Sementara magma di bawahnya bergeculak pelan Memberikan suasana mencekam yang mendalam Namun ketika Lindung meninggalkan tempat tersebut Sesuatu yang tak terduga mulai terjadi Kegelapan di bawah formasi magma mulai bergetar Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba bangkit dari bawahnya Suara rantai logam terdengar samar Gemuruh rendah yang bergema di seluruh ruangan gelap itu Sejenak kemudian Dari kegelapan yang pekat Sebuah tangan hitam raksasa muncul Merubah ruang dan meluncur menuju peti mati batu Suara becahan keras menggema ketika formasi magma berusaha Menahan serangan dari tangan raksasa itu Lava melunjak tinggi Membentuk gelombang besar yang mengantam dinding ruang gelap itu Tangan hitam itu terus mendekat Namun rantai-rantai besar yang tak terhitung jumlahnya Tiba-tiba muncul dari dalam magma Rantai-rantai ini berputar mengelilingi tangan hitam itu Menahannya dengan kekuatan yang luar biasa Rawangan penuh kesakitan terdengar dari dalam kegelapan Saat tangan hitam itu berusaha melepaskan diri Namun rantai-rantai itu semakin ketat Memaksa tangan hitam tersebut untuk mundur kembali ke dalam kegelapan yang tak berujung Keheningan sekali lagi meliputi ruang itu Pria berlambut merah di dalam peti mati tidak bergerak sedikit pun Meskipun ketegangan yang terjadi beberapa saat lalu Namun dalam diamnya Bibir pria itu tiba-tiba bergerak pelan Mengeluarkan bisikan lembut yang hampir tak terdengar Suara itu berbisik tentang tablet api kuno Tentang luka dari masa lalu Dan tentang kekuatan yang hilang di balik reinkarnasi Tak lama kemudian suara itu memudar Dan keheningan kuno kembali menyelimuti ruang gelap tersebut Di dunia luar Lindong muncul dari kolam magma dengan nafas terengah-engah Lusinan garis cahaya merah tiba-tiba melesat ke arahnya Namun token merah di dalam tasnya segera beraksi Menghentikan formasi tersebut dari menyerangnya Setelah berhasil keluar Lindong akhirnya tersenyum lega Tempat itu mungkin penuh dengan misteri yang tidak bisa ia pahami Tetapi ia berhasil keluar dengan selamat Token merah itu yang telah menyelamatkannya Kini terasa seperti pelindung tak kasat mata Dengan tekat yang semakin kuat Lindong duduk di tepi kolam lava Menggenggam buah roh misterius kehidupan di tangannya Dengan buah roh misterius itu Lindong berencana akan berkultivasi untuk mencapai ranah kehidupan mendalam Dengan perasaan penuh harapan Lindong mulai berkultivasi Bersiap untuk mencapai tingkat kekuatan yang selama ini ia impikan Sementara itu Di sekitar danau yang tenang Tindak-tindak berjejer rapi Menampung sejumlah besar sosok berjaga-jaga Suara-suara pelan namun hidup terdengar samar Bergema di udara Mereka adalah anggota klan Gu Sekelompok pejuang yang ditempatkan disini Dengan tugas melindungi salah satu anggota mereka yang tengah berlatih Yaitu Guyan Kehidupan yang semarak di pulau roh misterius telah memudar Sejak akhir pertarungan untuk mendapatkan Buah roh misterius kehidupan Klan dan vaksi lain telah pergi Meninggalkan klan Gu sebagai satu-satunya yang bertahan Setia menjaga Guyan Di belakang perkemahan Sebuah batu hijau besar berdiri kokoh Menjadi tempat bagi Guyan yang sedang berada di dalam kondisi latihan intensif Berusaha untuk menembus keranah baru Dari kehidupan mendalam Keranah kekuatan yang sangat diimpikan oleh banyak pejuang Di sekitar batu Beberapa murid klan Gu mengawasi tempat itu dengan hati-hati Sesekali mereka berbicara satu sama lain dengan suara rendah Salah satu dari mereka Gu Ying Seorang pemuda berpakaian merah Memandang Guyan yang dengan penuh kekaguman Mereka berspekulasi kalau kekuatan Yuan dari tubuh Guyan semakin kuat Dan tidak lama lagi dia akan menembus keranah awal kehidupan mendalam Mereka juga setuju Bahwa jika Guyan mampu menerobos Maka klan Gu akan memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam pertemuan Bila diri kali ini Dengan kekuatannya mereka bisa menghindari bantuan eksternal Namun tidak semua dari mereka optimis Salah seseorang mencoba mengingatkan dengan hati-hati dan berkata Tapi kita tidak bisa terlalu yakin Klan lain terutama klan Sentu Bukanlah lawan yang mudah Sentu Ju dari klan Sentu baru saja menembus ranah kehidupan mendalam Dia adalah monster yang tidak bisa dianggap enteng Percakapan mereka terus berlanjut dengan nada campuran harapan dan kekhawatiran Sementara itu tak jauh dari sana Di dekat danau Tampak Guya yang sedang berjongkok sambil memandang air yang tenang Rasa cemas menggelayuti hatinya Temannya Guying yang mendekatinya dari belakang Mencoba menenangkannya dengan berkata Tenang saja Lindong itu tidak mungkin kalah begitu mudah Bahkan jika ada bahaya di dasar danau Dia pasti tidak akan terluka Meski demikian Kekhawatiran Guya tidak kunjung hilang Dengan perasaan cemas Guya berkata Tapi dia sudah berada di sana selama setengah bulan Mendengar ini Guying hanya tersenyum Lalu ia kembali berbicara Untuk membuat Guya merasa lebih baik Tak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu Jika kakak Guyan berhasil menerobos Mungkin dia bisa membantumu mencarinya Singkat cerita Waktu berlalu perlahan Setengah bulan kembali terlewat Tanpa tanda-tanda kemunculan Lindong dari dasar danau Kegelisahan mulai merayapi hati Beberapa murid klan Gu Namun Mereka tak berani turun dan mencarinya Takut jika mencampuri urusan Lindong yang penuh misteri Untungnya Sesuatu yang mengembirakan terjadi Latihan Guyan mulai mencapai puncaknya Gelombang kekuatan Iwan yang luar biasa Menyebar dari tubuh Guyan Menyebabkan tekanan yang luar biasa Pada murid-murid yang berjaga Mereka harus semundur untuk menghindari dampaknya Tekanan itu berlangsung selama beberapa menit Sebelum tiba-tiba berhenti Dan kekuatan Iwan yang melimpah terserap ke dalam tubuh Guyan Dalam keheningan yang hanya berlangsung sekejap Mata Guyan terbuka Memancarkan aura yang begitu kuat Hingga air danau di dekatnya bergulak Membentuk badai Dengan lampen tangannya Badai itu sirna dan Guyan Dengan wajah biasanya yang dingin Tampak lebih tenang dan puas Murid-murid klan Gu bergegas mengampirinya Mengucapkan selamat dengan penuh antusiasme Selamat kakak Guyan Seru mereka Namun Meski baru saja meraih pencapaian besar Perhatian Guyan segera tertuju pada danau yang tenang Di danau yang tenang ini Guyan justru merasa kehiranan dan bertanya-tanya Lindong belum keluar Lantas Guyan segera mengangguk sambil menjawab Sudah sebulan Dan tidak ada tanda-tanda aktivitas Mungkin kita perlu memeriksanya Mendengar ucapan ini Guyan sempat berpikir sejenak sebelum menjawab Lindong bukan orang biasa Jika dia masih disana Mungkin dia sedang mengerjakan sesuatu Kita tidak boleh mengganggunya begitu saja Mereka setuju untuk menunggu Tapi ketenangan itu tak bertahan lama Karena sebuah berita mengejutkan tiba Melalui transmisi roh Yuan yang diterima Guying Dengan cepat Guyan membaca pesan tersebut Dan wajahnya langsung berubah menjadi penuh amarah Berita itu ternyata berubah tentang Gu Yuntian yang terluka parah Yang disebabkan oleh seseorang yang telah menyerangnya Kabar itu jelas membuat semua murid klan Gu terkejut Pasalnya Gu Yuntian adalah salah satu pejuang terkuat mereka Seorang ahli di puncak ranah kehidupan mendalam Sehingga mereka pun mulai bertanya-tanya Siapa yang bisa melukai kakak Yuntian? Mereka bertanya dengan bingung Di saat semua orang sedang bertanya-tanya Guyan justru yakin kalau semua ini adalah ulah klan Wei Selain itu Guyan sekilas teringat ancaman dari Wei Song sebelumnya Dan kini ternyata klan Wei benar-benar bertindak Guyan juga merasa panik Sebab jika kakak Yuntian tidak bisa berpartisipasi Klan Gu akan berada dalam masalah besar dalam pertemuan bila diri Sontak Suasana menjadi tegang Pertemuan bila diri adalah ajang penting Bagi lima klan besar di wilayah Laut Angin Surga Setiap tahun Pertemuan ini menentukan siapa yang mendapatkan kuota Untuk memasuki menara kekacauan Tempat yang diinginkan oleh setiap pejuang Tanpa Gu Yuntian Peluang klan Gu untuk memenangkan kuota itu berkurang drastis Guying kemudian mencoba memberikan sebuah usulan kepada Guyan Kakak Guyan Kita bisa mengundang pembantu eksternal Setiap klan diperbolehkan membawa satu orang dari luar Jadi bagaimana kalau kita membawa Lindong? Dia adalah seorang pejuang yang kuat Dan dia punya banyak trik di tangannya Jika kita bisa membucuknya Dia bisa menggantikan kakak Yuntian Mendengar usulan ini Awalnya Guyan tampak ragu Lindong memang kuat Tapi dia bukan tipe orang yang mudah dipengaruhi Hubungan mereka hanya sebatas kerjasama sementara Menurut Guyan Lindong ini adalah orang yang keras kepala Maka mungkin sulit untuk meyakinkannya Lantas Guying pun merespon Guyan dengan berkata Lindong ini adalah orang yang cukup pragmatis Jika kita menawarkan keuntungan yang cukup besar Dia mungkin akan tertarik Menara kekacauan misalnya Aku yakin dia akan tergoda dengan peluang masuk ke sana Guyan termenung Tawaran untuk memasuki menara kekacauan memang menggiurkan Setiap tahun Hanya tiga orang yang diizinkan masuk Dan pertemuan Belandir ini adalah cara menentukan siapa yang berhak atas kuota tersebut Tapi Guyan tidak yakin apakah Lindong akan tertarik pada hal itu Hingga pada akhirnya Guyan berkata Kita akan menunggu sampai dia keluar dari danau Setelah itu Kita bisa menawarkan kesempatan ini kepadanya Jika dia tertarik Kita akan mengajaknya menjadi pembantu eksternal klan Gu Kalau tidak Kita harus mencari cara lain Mendengar ini Mereka semua pun menganggu Setuju dengan keputusan Guyan Untuk saat ini Mereka hanya bisa menunggu Berharap Lindong segera muncul dari kedalamannya Dan memberikan jawaban yang mereka butuhkan Di lain sisi Tepatnya di bawah tanah yang dalam Di dasar sebuah danau magma yang menyala-nyala Terdapat sebuah alun-alun merah yang luas dan sunyi Di salah satu sudutnya duduk sosok Lindong Yang tengah berfokus dengan segenap kemampuannya Untuk mengendalikan kekuatan yang berkejolak di dalam tubuhnya Setiap detik Fluktuasi kekuatan Iwan yang kuat memancar dari dirinya Memenuhi atmosfer yang sudah padat Dengan energi misterius dari magma di sekitarnya Sejak mendapatkan buah roh misterius kehidupan Lindong telah melaju pesat dalam perjalanan kekuatan Iwannya Dalam waktu satu bulan yang singkat Dia berhasil mencapai puncak ranah sembilan tahap Iwan Nirwana Bagi kebanyakan orang Itu adalah pencapaian luar biasa Bahkan bisa dianggap mustahil dalam keadaan biasa Namun Lindong tidak puas Mata yang bersinar tajam memantulkan ketidakpuasan itu Lindong tahu Bahwa dia membutuhkan lebih dari ini untuk bertahan hidup di dunia penuh kekerasan dan persaingan ini Dia tidak hanya ingin mencapai tahap tertinggi dari sembilan Iwan Nirwana Tetapi dia menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar Yaitu ranah kehidupan mendalam Tahap yang membuka pintu bagi kekuatan sejati Dia pernah bertemu dengan para ahli ranah kehidupan mendalam dan memahami Betapa besar kekuatan yang mereka miliki Para ahli itu tidak hanya menguasai kekuatan Iwan yang jauh lebih banyak Daripada yang bisa dia bayangkan Tetapi mereka juga memiliki kehidupan atau energi kehidupan Yang memungkinkan mereka menyembuhkan diri dengan cepat Bahkan memulihkan anggota tubuh yang hilang Ini adalah ranah yang lindong dambakan untuk mencapai Karena dengan kekuatan ini Bahkan jika dia bertemu dengan ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut Dia percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melawan atau melarikan diri Namun dia juga memahami bahwa menerobos kerana kehidupan mendalam tidaklah mudah Bagi praktisi lain seperti Guyan dan yang lainnya Yang sudah berada di setengah langkah menuju tahap tersebut Mereka mungkin bisa berhasil dengan bantuan buah roh misterius kehidupan Tetapi lindong berbeda Sebelumnya dia hanya baru mencapai 9 tahap Iwan Nirwana Dan meskipun dengan bantuan buah roh Dia baru mencapai puncaknya Masih ada jurang besar antara tahap ini dan tahap kehidupan mendalam Jurang yang hanya bisa dilewati dengan metode yang lebih berani dan berbahaya Dengan tekat yang bulat Lindong mengencangkan tinjunya dan memunculkan buah roh misterius kehidupan di tangannya Buah hijau berkilauan itu memancarkan energi yang begitu murni dan kuat Menandakan kekuatan yang tersimpan di dalamnya Ini adalah salah satu dari tiga buah yang diperolehnya Dua lainnya sudah dia berikan kepada Guyan dan Guya Yang ini dulunya milik ular ribis berkepala tiga Tapi sekarang buah itu ada di tangannya siap untuk digunakan Di tangan lainnya Lindong mengeluarkan botol giok transparan Cairan kental hijau gelap berkilauan di dalamnya Memancarkan kiki kehidupan yang lebih kuat daripada yang berasal dari buah roh misterius kehidupan Cairan ini adalah serum kelahiran sepirut ala inti Harta karun yang Lindong peroleh Dari dalam kolam batu magma di mana dia saat ini berada Setiap tetesnya mengandung energi yang begitu murni Sehingga hanya ada delapan tetes yang bisa dia peroleh Lindong berspekulasi bahwa jika dua harta karun ini tidak bisa membuat dirinya menerobos Maka tidak ada cara lagi untuk melakukan penerobosan Sehingga dengan tekat yang bulat Dia memiringkan botol giok tersebut dan membiarkan satu tetes serum kelahiran spiritual inti Jatuh ke telapak tangannya Energi luar biasa langsung terpancar dari manik cair itu Seolah-olah siap untuk meledak kapan saja Lalu dengan satu tetes cairan kental di tangan kiri dan buah roh misterius kehidupan di tangan kanan Lindong menutup matanya Perlahan benang hitam melingkar di sekitar kedua objek itu Memancarkan kekuatan pelahap yang langsung menyerap energi murni dari keduanya Saat energi mulai mengalir deras ke tubuhnya Lindong merasakan auranya mulai naik perlahan Meski peningkatannya stabil dan mantap Lindong bisa merasakan perubahan itu dengan jelas Setengah bulan berlalu dalam keheningan saat Lindong duduk di samping kolam magma Selama waktu itu auranya tumbuh semakin kuat Kekuatan Yuannya meluap-luap Mendekati level setengah langkah menuju ranah kehidupan mendalam Namun itu masih belum cukup Dia belum sampai pada tujuan akhirnya Yaitu ranah kehidupan mendalam yang sesungguhnya Dengan satu dorongan kuat dari dalam dirinya Lindong mengerahkan seluruh kekuatan Yuannya Semua energi di dalam tubuhnya mulai bergerak dengan ganas Mengalir melalui meridian seperti naga yang saling bertarung Akhirnya dua aliran kekuatan Yuan besar bertabrakan langsung di depan dantiannya Menimbulkan fluktuasi aneh yang langsung membuat daging dan otot Lindong menggeliat tak terkendali Di tengah benturan energi itu Tiba-tiba muncul seutas benang energi putih samar Itulah kiki hidupan Pada saat kiki hidupan ini terbentuk Seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong mulai meredah Sebelum berkumpul bersama dan dengan hati-hati menyerap kiki hidupan tersebut Dengan penyerapan kiki hidupan Kekuatan Yuan Lindong mulai meningkat secara dramatis Rasa sakit membuncah di dalam meridian tubuhnya yang memengkak Karena derasnya arus energi Tetapi Lindong mengabaikan itu semua Kegembiran yang luar biasa menggelegak di dalam hatinya Dia tahu bahwa kiki hidupan ini adalah tanda bahwa tubuhnya sedang bertransformasi Ini adalah pertanda bahwa ia sedang mencapai tahap kehidupan mendalam Kemudian dengan dorongan terakhir Kekuatan Yuan yang melimpah segera menuju dantiannya Dimana roh Yuan Lindong duduk Roh Yuan yang awalnya berwujud bayangan kabur itu mulai bersinar terang Cahayanya begitu cemerlang hingga hampir tampak seperti jasad yang nyata Ketika kekuatan Yuan terakhir terserap Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka Sinar kemasan yang bersinar cemerlang melesat keluar dari matanya Menandakan bahwa sesuatu dalam tubuhnya telah berubah Tubuhnya terasa lebih kuat, lebih kokoh Seolah-olah seluruh dunia kekuatan Yuan berada dalam kendalinya Aura tirani yang tak dapat disembunyikan meledak keluar dari tubuh Lindong Memenuhi alun-alun yang sunyi di bawah danau magma Lindong tersenyum tipis Dia tahu bahwa dia akhirnya berhasil Dia telah menerobos kerana kehidupan mendalam Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton